Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut ini adalah cara mengetahui apakah di laptop kita ada virusnya atau tidak disini saya menggunakan windows 10 oke guys langsung saja ke tutorialnya pertama-tama disini kita klik menu start windows kemudian kita pilih setting setelah kita masuk di pengaturan kemudian disini kita pilih menu update and security kemudian kita pilih windows security setelah itu disini kita pilih virus and threat protection oke selanjutnya disini ada menu quick scan jika tidak ada quick scan di laptop kalian kalian pilih scan option setelah itu disini kalian pilih quick scan oke setelah itu disini kalian bisa langsung scan now untuk mengetahui apakah ada virusnya atau tidak nah proses ini biasanya memerlukan waktu 5-15 menit tergantung banyaknya file yang ada di laptop kita karena semua file-file nya akan di scan nah disini videonya saya percepat supaya tidak memakan waktu terlalu lama oke disini proses scan nya sudah selesai dan yang perlu teman-teman perhatikan disini ada keterangan 0 threat phone berarti disini tidak ada ancaman dari virus berarti laptop ini aman dari virus guys akan tetapi jika di tampilan laptop kalian munculnya seperti ini nah berarti ini ada virusnya dan kalian bisa langsung hapus virusnya dengan cara meremove nya guys demikian video tutorial kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati